Ya Pemirsa, Dinas PUPR Kota Jambi kembali menggelar kegiatan bimbingan teknis dalam rangka pengendalian pekerjaan bangunan gedung jasa konstruksi. Kegiatan tersebut bertujuan guna meningkatkan pemahaman tentang jasa konstruksi dan lain sebagainya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital dan Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Cek TV, Inspirasi Kito. Dinas PUPR Kota Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknis dalam rangka pengendalian pekerjaan bangunan gedung jasa konstruksi. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 7 Juni hingga 9 Juni 2022 mendatang dan diselenggarakan di salah satu hotel ternawa di kawasan Kota Jambi. Pelaksanaan kegiatan ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI No. 192 Tahun 2016. Yang diharapkan semua peserta bimbingan teknis ini dapat meneruskan kejenjang yang lebih lanjut dalam hal penerbitan sertifikat keahlian atau SKA bangunan gedung. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh 50 orang peserta yang diantaranya 27 orang dari badan usaha dan 23 orang lainnya dari umum atau sivitas akademika teknik. Kepala Bidang Bina Konstrusi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi Berlian Tohara Hab menjelaskan, Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang jasa konstruksi menjamin sektor konstruksi Indonesia khususnya Kota Jambi agar dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme, dan daya saing tinggi di tengah gencarnya masyarakat ekonomi ASEAN. Dirinya juga menjelaskan saat ini bidang jasa konstruksi dan pengendalian memiliki 14 kegiatan, di mana 3 diantaranya merupakan bimbingan teknis yang sudah dilaksanakan, dan masih ada 3 bimbingan teknis lagi serta 7 pelatihan untuk para tukang yang bersertifikasi. Tujuan daripada Bintek ini kami khususnya bidangnya Bina Konstruksi mempersiapkan penerja konstruksi yang handal. Nah, kedepannya tantangan daripada pekerjaan sangatlah tinggi, dan kami berharap dengan adanya Bintek ini SDM yang berada di Kota Jambi dapat berpenuhi dan berkembang. Bintek. Bidang jasa konstruksi dan pengendalian pada saat ini kami memiliki 14 kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bintek Jasa Konstruksi Kota Jambi. Ada 3 yang sudah dilaksanakan kemarin, Bintek SMPK, dan pada hari ini kita melaksanakan Bintek Pengendalian Pekerjaan Kebangunan Kudung, dan masih ada 3 Bintek lagi serta 7 pelatihan untuk para tukang yang bersertifikasi. Lilis Triska Jek TV melaporkan.